Biasanya orang yang sedang pasang susuk Tentu saja susuk tersebut biasanya dipasang di antara kedua mata Atau di atas hidung atau di sela-sela alis Terkadang juga di bawah bibir atau di janggut Biasanya pula dukun pemasang susuk tersebut Menyarankan agar benda yang dipasang tersebut berupa emas, berupa intan, bahkan berlian Walaupun benda tersebut kecil seperti emas, intan, atau berlian Dan benda tersebut hanya sebesar jagung Tentu berharga sekali atau bisa dikatakan benda tersebut benda-benda berharga Pada saat proses pemasangan susuk tersebut Pasien atau orang yang sedang dipasang susuk Tentu saja tidak bisa melihat dengan tamat Apakah benda tersebut benar-benar masuk ke dalam tubuh kita Seperti di sela-sela alis ataupun di bawah bibir Dan biasanya proses pemasangan susuk tersebut Hanya dilakukan empat mata antara pasien dan dukun tersebut Serta tidak ada orang ketiga atau orang lain yang bisa menyaksikan Jadi proses pemasangan susuk tersebut biasanya dilakukan di tempat tertutup Tentunya agar pasien tersebut semakin yakin bahwa apa yang akan dikerjakan tersebut adalah pekerjaan goib Atau sebuah pekerjaan yang ada kaitannya dengan mistis dan magic Tentu saja Anda tidak bisa memastikan karena Anda tidak bisa melihat dengan tamat Mungkinkah benda tersebut hanya sekedar ditempelkan atau bermain semacam sulap ilusi Sehingga nanti bila mana pasien yang akan dipasang susuk tersebut sudah pulang Benda tersebut diambil kembali oleh dukunnya Karena benda tersebut walaupun kecil Yang jelas itu benda berharga Andai kata seorang pasien menginginkan memasang susuk berupa besi atau kayu Umpamanya besi dan kayu sebesar lengan Terus sang pasien tersebut menginginkan pasang susuk di garis atau di betis Tentunya dukun pemasang susuk tersebut belum tentu sanggup Karena pasien tersebut pasti ingin melihat dan ingin tahu bagaimana proses pemasangan susuk tersebut Dan pasien tersebut yang jelas ingin memastikan apakah benda yang sebesar lengan tadi bisa masuk ke dalam tubuh Tentunya agar pasien tersebut semakin yakin bahwa apa yang akan dikerjakan tersebut adalah pekerjaan goib Atau sebuah pekerjaan yang ada kaitannya dengan mistis dan magic Di ruangan tersebut sudah dipersiapkan berbagai macam dupa, kemenyan, minyak wangi, atau bunga bahkan sesaji Agar pasien tersebut yakin dan percaya bahwa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu pekerjaan goib Dari apa yang pak dikatakan dalam video kali ini bagaimanakah menurut pendapat kamu Jangan lupa untuk subscribe, tolong dijempol, serta tinggalkan komentar Semoga video kali ini bisa anda pahami dan bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 Dari para subscriber, yang ingin beli bunganya, pentil panas, buahnya yang masih muda bahkan ada yang ingin membeli daun, dan semua itu entah kegunaannya apa yang pasti saya pun kurang tahu Nah mulai saat ini bila mana ada teman-teman yang menginginkan untuk membeli bunganya, pentilnya atau daun yang masih muda bisa saya siapkan Bahkan lebih unik lagi pada hari sebelumnya pun ada dari kalangan yang dari luar pulau untuk membeli buahnya yang sudah tua katanya mau diambil bulunya Padahal yang namanya bulu rawe terutama bulu yang ada pada buah yang sudah tua Nah yang sudah kering itu gatalnya dahsyat sekali Biasanya kan buah rawe itu kalau sudah kering nanti akan pecah dengan sendirinya terus bijinya itu akan rontok Kalau sudah musim hujan biji tersebut tumbuh kembali Nah bulu yang ada pada kulit rawe tersebut itulah yang paling dahsyat Untuk pohon rawe itu mirip sekali dengan pohon kacang panjang Anda bisa mengamati pada gambar berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton